Intro Halo sempat Metro Kita jumpa kembali dengan Metro Trust Baik sobat Metro pada kesempatan kali ini Kembali kami mendapatkan request dari sobat Metro Yaitu untuk mendesain sebuah kandang bebek Dengan menggunakan bajaringan Dimana ukurannya adalah 600 cm untuk panjangnya Sedangkan untuk laptop dari kandang ini adalah 200 cm sobat Metro Baik sobat Metro disini kita akan mendesain bajaringan Dengan menggunakan single kanal C sobat Metro ya Dan ketebalan dari kanal C yang kita pakai yaitu 0,6 mm Baik seperti biasanya kita akan desain terlebih dahulu Untuk penggunaan rangka-rangka tiang Oke disini adalah rangka tiangnya Untuk tiang sendiri pada posisi belakang panjangnya 200 cm Sedangkan pada posisi bawah untuk cakar ayam Yaitu sekitar 10 cm ya disini saya buatkan Ya total rangka untuk tiang ini adalah pada posisi belakang 210 cm sobat Metro Baik kita buatkan untuk rangka-rangka tiang kanal C ini Dengan model double kanal C ya seperti ini sobat Metro Dengan ukuran sama yaitu 210 cm sudah termasuk cakar ayamnya 10 cm kita kalikan 2 Sehingga total untuk tiang yaitu 420 cm sobat Metro Baik sedangkan untuk pengunci tiang pada posisi bawah yaitu panjangnya 20 cm Kita pasang dengan model box pada posisi tengah seperti ini sobat Metro Sedangkan pada posisi tepi tetap kita pasangkan single kanal C yang kita pasangkan dengan langka tiang Sehingga nampak seperti ini sobat Metro ya Nah ini adalah nampak pengunci tiang pada posisi bawah Untuk posisi tengah atas nanti sama bentuknya seperti ini sobat Metro Ini pada posisi dalam ya kita skrup Kita maksimal skrupnya seperti ini sobat Metro Oke pada posisi satunya juga kita skrup juga untuk kekuatan dari pengunci tiang ini Oke seperti ini sobat Metro ya Selanjutnya pengunci ini kita pasangkan pada langka tiang seperti ini Setelah itu baru kita skrup pada posisi luar untuk mengunci selera keseluruhan rangka pengunci ini sobat Metro Untuk satu rangka pengunci ukurannya 20 cm Di sini dibutuhkan 4 sobat Metro ya pada posisi bawah sehingga totalnya 80 cm Baik sobat Metro bagi sobat Metro yang baru bergabung dengan channel kami di Metro Trust Jangan lupa pencet tombol subscribe ya Selanjutnya bisa sobat Metro share ke media sosial atau media-media lain sobat Metro ya Selanjutnya untuk posisi pengunci atas di sini ada 2 macam ukuran sobat Metro ya Pada posisi tengah ukurannya adalah 20 cm Sedangkan pada posisi atas samping maksud saya itu ada sama 20 cm sobat Metro Dan pada posisi tengah juga kita pasangan pengunci ya Jadi total pengunci pada posisi atas 64 cm Posisi tengah juga sama 64 cm sobat Metro Baik bagi super Metro yang ingin kami desainkan untuk kebutuhan penjaringan Bisa langsung menghubungi WA yang tercantum di video ini sobat Metro ya Atau bagi super Metro yang ingin kursus online untuk desain penjaringan ini Bisa langsung juga menghubungi WA yang ada di video ini sobat Metro Baik selanjutnya kita pasangkan rangka-rangka tiang untuk posisi depan Ini tentunya lebih tinggi sobat Metro ya Oke seperti ini kita tambahkan sekitar 50 cm untuk posisi depan Sehingga total tingginya adalah 250 cm 10 cm untuk cakar ayam jadi totalnya Jadi untuk kebutuhan tiang pada posisi belakang tadi ya totalnya 2512 cm sobat Metro ya Sedangkan pada posisi depan yaitu 3168 cm Baik selanjutnya kita pasangkan rangka-rangka untuk dudukan dari kuda-kuda sobat Metro ya Oke kita lebihkan 3 cm disini sebagai tempat untuk rangka kuda-kuda nantinya pada posisi tepi Panjangnya yaitu 606 cm sobat Metro untuk rangka panjangnya ini Oke ini untuk rangka pada posisi atas Ini berfungsi sebagai dudukan dari kuda-kuda Sedangkan pada posisi tengah nantinya berfungsi sebagai partisi ya Rangka partisi untuk dinding-dinding dari kandang bebek ini sobat Metro Kita pasangkan seperti ini Untuk panjangnya sama yaitu 606 cm Total kebutuhan rangka panjangnya ada 5 ya termasuk dengan posisi depan Dengan panjang sama 606 cm sehingga dibutuhkan 5 rangka panjang kanal C Total kebutuhan seluruhan yaitu 3030 cm sobat Metro Baik ini tampak untuk tiang-tiang dari rangka perjaringan untuk kandang bebek sobat Metro ya Jadi disini untuk rangka utamanya ada 8 rangka tiang Ini rangka utamanya Dan selanjutnya kita persiapkan untuk rangka-rangka tiang pada posisi depan untuk pintu sobat Metro Oke seperti ini kita pasangkan disini ada 3 pintu nantinya Karena kandang kuda ini terseplit menjadi 3 kandang sobat Metro ya Nanti ini dari sobat Metro akan dibuat sebagai kandang bebek sobat Metro Baik kita persiapkan berikutnya untuk partisi pada posisi tengah Pada posisi tengah dan pada posisi depan ya Depan tengah maksud saya sobat Metro ya Jadi ini kita pasangkan nantinya sebagai partisi Dengan ukuran 130 cm pada posisi tepi Sedangkan pada posisi tengah itu adalah ukurannya 120 cm sobat Metro Untuk yang 130 cm kita kalikan 2 Ya kan ada pada posisi tepi nanti Sedangkan pada posisi tengah ini ada 4 ya Dengan ukuran 120 cm Oke tetap kita lebihkan ya Memang ada perbedaan sekitar 10 cm itu adalah untuk kelebihan Yang nanti digunakan sebagai pegangan pada posisi rangka tepi di partisi tersebut sobat Metro Total kebutuhan untuk rangka partisi pada posisi depan Yaitu yang 120 cm totalnya 480 cm Sedangkan pada 130 cm adalah 260 cm sobat Metro Oke kita pasang seperti ini ya Nah ini tampak partisinya pada posisi depan Oke baik selanjutnya kita persiapkan disini Untuk rangka kuda-kuda sobat Metro ya Oke Disini tuh rangka kuda-kuda Kita berikan over stack ya Kelebihan yang nantinya digunakan sebagai Kanopi pada posisi depan ya Kita lebihkan kurang lebih sekitar 70 cm sobat Metro sebagai over stack nya Sehingga total kebutuhan Rangka panjangnya ini 264 cm Seperti ini sobat Metro Kita pasangkan pada semua Rangka sepanjang 600 cm tadi sobat Metro ya Oke seperti ini Nah ini kita usahakan untuk posisi C nya Kita masukkan ke dalam sobat Metro ya Supaya nanti lebih terlihat terapi Untuk pekerjaannya Oke Nah ini kita pasangkan untuk rangka atas kuda-kudanya Panjangnya sama yaitu 264 cm sobat Metro Sehingga dibutuhkan 2 cm untuk perkuda-kudanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.